Pihak kepolisian langsung menindak anggotanya, Bribda HS, yang viral setelah melakukan pembunuhan pada sopir taksi online Sony Rizal Paihitu, 59 tahun. Menurut Kepala Bagian Rencana Administrasi Detasmen Khusus 88 Anti-Terror Polri, Kompes Aswin Siregar, pihaknya kini telah mengakukan proses pemecatan untuk Bribda HS. Rupanya, anggota Densus 88 tersebut telah beberapa kali menjalani sidang kode etik dan profesi Polri terkait sejumlah pelanggaran. Di antaranya adalah menipu sesama anggota Polri dan kerap meminjam uang ke rekan-rekannya dengan nominal yang makin membengkak. Bahkan, pada 5 Desember 2022 lalu, Bribda HS telah dikenai sanksi penempatan khusus dan sanksi teguran tertulis. Kini, Bribda HS ditahan di Mapolda Metro Jaya atas tindak kejahatannya membunuh Sony. Akibat perbuatannya, Bribda HS dijerat pasal 388 KUHP tentang pembunuhan dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!